hasil gacamau begini jangan panik jaman risau jaman tenang langsung hubungi adeptusok 4 top up terpercaya legal anti minus minus klub jadi tunggu apa lagi info selengkapnya ada di deskripsi ya guys jadi disini aku bakal kasih tau ke kalian cara mendapatkan pedang narsi zen krus dan cara mendapatkan refinement nya ya guys ya jadi ini dia bentukan pedang of narsi zen krus dan pasifnya cara mendapatkannya kalian mesti menyelesaikan misi pencarian di lautan alga dan jejak narsisius sampai selesai ya guys ya pokoknya ada di playlist link di deskripsi jadi guys aku bakal kasih tau kalian juga cara mendapatkan surging sacred callus atau refinement dari senjata ini ya guys ya jadi pertama-tama sebelumnya kalian harus mengumpulkan ke 4 gelas keong yang kering untuk kalian yang belum mendapatkan gelas keong yang kering aku bakal kasih tau kalian lokasi pertama gelas keong kering kalian bisa langsung teleport ke institut jadi kalian bisa teleport lewat waypoint atau buku ya tapi lebih dekat waypoint guys dari waypoint itu liat ke belakang belok kanan lalu disini kalian nyebrang lalu belok kiri kalian buka aja pintunya jadi gelas keongnya itu ada di dalam precious chest jadi kalau kalian udah gak ada disini precious chestnya berarti kemungkinan udah kalian ambil guys next nomor 2 ya kalian boleh teleport ke sana lagi ke waypoint tadi atau langsung ke buku asosiasi narsisian krus ya guys ya lalu masuk ke dalam bukunya jadi kalau misalkan kalian belum ambil precious chest yang ada disini kalian bisa ambil tapi kalau misalkan kalian lihat itu udah gak ada chest berarti kalian udah ambil guys next nomor 3 gelas keong kering yang ketiga itu ada di bagian sini ya guys ya kalian teleport ke waypoint situ pokoknya ada di dalam gua satu ini guys jadi dari waypoint langsung aja ke sebelah kiri disamping mekanik itu ada jalan guanya ya guys ya dan kalau kalian belum membuka pintunya kalian boleh cek konten aku yang ini ada di komen nah untuk keongnya bisa kalian ambil di dalam precious chest yang mana precious chestnya itu kalau kalian pertama kali kesini kalian gak bisa langsung masuk ya guys ya soalnya ada barier jadi kalian bisa lewat atas seperti ini soalnya di atas sini ada celahnya kalian bisa masuk lalu ambil precious chestnya ada disini kalau misalkan udah gak ada berarti kalian udah ambil guys next nomor 4 ya gelas keong kering nomor 4 tapi sebelum kalian mendatangi tempatnya kalian mesti menyelesaikan quest seri peri dari erinya sedulu ya guys ya kalau kalian bingung link ada di komen guys jadi sebelumnya sebelum kalian mengerjakan misi tersebut air yang ada di area sini itu kayak mengamuk kayak gimana ya ya bergejolak gitu airnya guys tapi kalau misalkan kalian maksa datang tanpa ngerjain quest itu gak ada chest disini guys jadi kalian mesti kerjain questnya nah disini kita udah dapat keempat gelasnya saatnya kita ubah jadi surging kalus gitu di anapausis kalian teleport ke sana dari waypoint langsung aja turun langsung turun aja gak apa-apa di samping altar bekas air mancur ini kalian pilih little fountain lalu pilih serahkan gelas keong kering jadi kita serahkannya satu-satu 4 kali langsung serahkan aja guys ya ulangi sampai keempat-empatnya sudah diubah jadi kalus oke terakhir jadi guys aku kepencet tadi pedangnya keubah jadi osia ya guys ya jadi warna pedangnya itu berubah guys seperti ini awalnya kuning kan jadi ungu gitu karena aku tadi kepencet ngubah ke osia untuk opsi yang kedua itu ngubah ke osia guys atau ke penuma bedanya warnanya aja sih tinggal kalian refine aja ini bisa kalian langsung refine aku mau tunjukin pasifnya gimana saat udah R5 kalau kalian tanya ini bagus atau tidaknya aku masih belum tahu karakter apa yang cocok pakai pedang ini guys menurut kalian apa Stop ! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.